Halo my friend, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Riki di channel Cerita Riki. Pada episode Cerita Riki kali ini, kita mau ngebahas tentang perselatan renew atau pembaharuan paspor di KBRI Kuala Lumpur untuk my friend yang bekerja sebagai maid atau pembantu rumah atau juga disebut domestic worker. My friend, buat kamu yang bekerja di sektor informal sebagai pembantu rumah ketika kamu akan merenew paspor atau melakukan pembaharuan paspor maka ada beberapa perselatan dokumen yang harus kamu sertakan saat kamu datang ke KBRI Kuala Lumpur. Yang pertama adalah daftar secara online di website ini antrian.kbrikl.id Setelah kamu mendaftar antrian dan kamu mendapatkan schedule untuk datang ke kedutaan, datang sesuai dengan schedule yang sudah diberikan. Jangan lupa kamu harus membawa beberapa dokumen seperti yang pertama paspor original ya, kamu harus membawa paspor originalmu kemudian yang kedua fotokopi paspor fotokopi di bagian depan yang ada gambar atau foto kamu kemudian fotokopi juga di bagian permit atau izin tinggal atau izin bekerja yang paling terakhir jangan semuanya gak perlu kamu fotokopi satu buku paspor itu gak perlu cuma di fotokopi bagian depan dan juga bagian permit paling akhir ya kemudian dokumen tambahan lainnya adalah bawa fotokopi IC majikan jangan lupa kalau kamu bekerja sebagai domestic worker atau pembantu rumah kamu harus membawa salinan atau fotokopi IC majikan pastikan nama majikan yang tertera di permit kamu sama dengan nama majikan yang tertera di dalam IC majikan dan juga pastikan alamat kamu bekerja sesuai dengan yang ada di IC majikan atau sesuai dengan yang ada di permit kamu ya yang ada di kontrak kerja kamu kalau misalkan majikannya sudah pindah rumah ya nanti diganti ke alamat rumah yang baru di permit yang baru ya oke kemudian bawa uang pas untuk renew paspor harganya adalah 100 ringgit ya bawa uang pas 100 ringgit kemudian pengambilan paspornya sekarang sudah berbeda pengambilan paspor di KBR Kuala Lumpur akan dilakukan di pos atau di pos opis ya atau di kantor pos jadi nanti kamu setelah datang ke kedutaan sesuai dengan tarikh temu janjinya setelah lengkap semua dokumennya kamu akan dibagi dua risit risit yang pertama risit dari counter interview paspor kedua adalah risit untuk pengambilan paspor di kantor pos terdekat terbesar di tempat kamu tinggal jadi kamu gak perlu datang lagi ke kedutaan untuk mengambil paspor harus untuk paspor ya tapi kamu bisa datang ke pos ofis atau kantor pos yang sudah ditunjuk oleh kedutaan yang tertera di risit pengambilan paspor kamu nah gitu my friend gimana paham ya kalau masih bingung kamu boleh tulis pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah ini atau kamu bisa tanyakan ke saya melalui instagram saya disini jangan lupa untuk di like channel ini di share ke teman-teman kamu biar bermanfaat dan juga subscribe channel cerita Riki biar kamu gak ketinggalan informasi mengenai PMI mengenai tempat hangout di Malaysia mengenai kuliner Indonesia di Malaysia dan hal-hal yang menaik lainnya saya Riki pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ingat patuhi SOP COVID-19 selalu memakai masker kemanapun kamu pergi dan jaga jarak assalamualaikum terima kasih selamat menikmati